Fakultas Management dan Bisnis Universitas Muhammadiyah atau UM Palopo menggelar kuliah tamu bertajuk Building Mindset and Literacy Capital Market for Generation C pada Kamis 10 Oktober 2024 di Ruang Muhammadiyah Convention Center. Acara ini menghadirkan narasumber dari Bursa Efek Indonesia dan Korean Investment dan Sekuritas Indonesia dan diikuti oleh 231 mahasiswa. Mahasiswa yang hadir tampak serius memperhatikan materi yang disampaikan oleh para pembicara. Rianti Ketua Program Studi Akutansi UM Palopo sekaligus Panitia Acara menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membuka wawasan mahasiswa tentang pentingnya berinvestasi di era modern. Menurut Rianti, generasi set membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bijak. Literasi keuangan adalah kunci utama agar mereka bisa mengelola keuangan dengan baik dan mempersiapkan masa depan yang lebih matang. Dengan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan, diharapkan generasi muda tidak hanya menjadi konsumen yang bijak, tetapi juga mampu membuat perencanaan keuangan termasuk investasi yang tepat. Sementara itu, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia, KP Sulawesi Selatan, Fahmi Amirulan, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara UM Palopo dan Bursa Efek Indonesia. Ia berharap mahasiswa dapat terus mengikuti perkembangan industri, baik di kota Palopo maupun di luar kota, sehingga para mahasiswa UM Palopo selalu update dengan informasi terbaru. Karena seperti yang kita lihat, problem terbesar dari Gen 11 ini adalah mudahnya mereka untuk memenuhi kebutuhan konsultifnya. Nah, kita harapkan itu bisa balance antara income-nya dengan kemenuhan kebutuhan konsultifnya. Kemudian di Universitas Muhammadiyam Palopo ini, itu kita juga ada ganar investasi di Bursa Efek Indonesia, yang harapannya ini bisa menjadi jembatan antara apa yang terjadi di industri saat ini dengan apa yang diajarkan di perkuliahan di Universitas Muhammadiyam Palopo. Sehingga teman-teman Universitas Muhammadiyam Palopo itu selalu update dengan perkembangan industri saat ini. Kuliah tamu ini juga mendapatkan dukungan dari Arlia Fitri Rahman, branch representative dari Korea Investment dan Sekuritas Indonesia, yang turut berbagi wawasan terkait investasi. Dengan adanya Korea Investment Sekuritas Indonesia yang bekerja sama dengan Bursa Efek dan juga di kampus UMPalopo, teman-teman di sini sudah tidak lagi tahu ya tentang teori saja, tetapi langsung praktik. Melalui acara ini diharapkan para mahasiswa UMPalopo dapat memahami pentingnya literasi keuangan, serta mampu merencanakan masa depan finansial mereka dengan lebih baik. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan.